ke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah masih berjumpa lagi bersama saya walaupun di media sosial untuk di video kali ini saya akan membahas sedikit yaitu beberapa rajikan pakan untuk proses pengembungan ya teman-teman agar ayam stabil dan juga tidak terlalu bantat dan juga tidak terlalu gemukan sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya bersemangat dalam mengapa terus video-video terbaru tentang seputaran dua hebat aman oke yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh yang diberi ujian ya teman-teman tetap sabar dan semoga rajikan kita diberi kelancaran hidup kita diberi kebakaran-kebakaran oleh yang maha kuasa oke disini ada beberapa bahan yang sudah saya sediakan yaitu ada beberapa seperti pur 594 monster pro dan juga air ada beras merah dan juga disini ada beberapa teman-teman seperti buah pisang ataupun bisa menggunakan papaya kalau disini saya menggunakan papaya untuk usia sekitar 5-6-7 bulan bisa juga bahan utama untuk extra fording atau sarapan pada hiwan terang kita ataupun ayam kita untuk ayam usia sekitar 5-6-7 bulan teman-teman kalau ayamnya kurus bisa juga dikasih menggunakan rajikan ini untuk di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan dan ketika usia 6 bulan maupun 6-7 bulan sudah saya bagikan untuk perawatan dan juga pola pakan yang tepat bisa juga ditambah menggunakan jagung rendam untuk perbandingan yaitu beras merah cukup setengah sendok karena umur ini ya teman-teman masih belum dikasih menggunakan pakan beras merah untuk beras merah nanti ketika sudah masuk perawatan dan kita sudah mengetahui dari pola main ayam tersebut oke teman-teman untuk kalau kurus itu yang kuci utama yaitu memperbaiki ataupun mengembati sistem pencernaan ketika pencernaan ayam lancar itu nanti akan cepat sekali untuk masa-masa pengembukan jika teman-teman telaten kasih pakan sehari 2 kali dan tidak diumbar dulu ketika masa-masa pengembukan cukup dikasih kandang bok dikasih pakan yang bagus yang tepat nanti 3-1 minggu sudah ada perubahan ini sudah saya coba dan sudah saya bagikan untuk kalau ayam yang kurusnya terlalu kurus itu diobati dulu menggunakan obat cacing setelah diobati menggunakan obat cacing lalu dikasih pakan ini pur 5-94 itu utamai teman-teman pakan untuk penghubungkan 5-7 bulan jika teman-teman tidak dicampurin nasi dari masa-masa pertumbuhan teman-teman cukup menggunakan bahan ini saja sudah cukup untuk masa-masa pertumbuhan kalau dikasih menggunakan nasi itu juga sangat bagus tetapi teman-teman lebih pilih yang simpel ataupun yang lebih ada variasinya itu menurut berbagi dan juga masing-masing oke ini ada beberapa contoh ayam yang proses pengembukan dikasih pakan menggunakan pur 5-94 oke teman-teman itu sedikit dari saya mengulas lagi atau membahas lagi sedikit untuk proses pengembukan karena banyak sekali ayam yang kurus kekurangan vitamin itu karena tidak dirawat dan juga pola bakan yang asal-asalan oke sekian video dari saya semoga apa yang saya tahankan memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi bagi para pemimpin semuanya sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe nantikan giveaway dari kami yaitu spesial dari 7000 subscriber saya berterima kasih sekali untuk para pemimpin yang sudah mendukung channel ini saya akan mengupdate beberapa perawatan tentang sepulangan dunia baraman oke sekian video dari saya bila ada kesalahan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi jangan lupa di subscribe bila video ini bermanfaat jangan lupa di share sebanyak-banyaknya oke salam sedopi salam sedulur untuk semuanya salam peternak terima kasih jangan lupa berdoa agar ternak kita diberi kelancaran dan juga diberi kebarukan oleh yang makuasa salam sedopi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati